Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran dari ilmu pengetahuan sosial kelas 8 Namamu berlindung sepanjang waktu agar ingat selalu dan berharap ridomu Pada pertemuan yang kelima ini, menjelang penilaian harian terstruktur Ibu akan menyampaikan materi bab satu Yaitu tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN Itu adalah materi yang akan menjadi bahan dalam pembuatan soal-soal PHT Yang akan dilaksanakan akhir September sampai awal Oktober 2020 Bab satu interaksi keruangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN Yang pertama adalah mengenal negara-negara ASEAN ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara Berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ibu kota Thailand ASEAN diprakarsai oleh lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan terakhir adalah negara Kamboja Satu letak geografis negara-negara ASEAN Letak geografis merupakan letak suatu daerah Dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisinya dengan daerah lain Berdasarkan letak geografisnya, ASEAN terletak di antara dua samudera dan dua benua Yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik Serta benua Asia dan benua Australia Dua letak koordinat ASEAN Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang Dan longitude atau garis bujur suatu daerah pada peta Letak koordinat sering pula disebut sebagai letak astronomis Letak astronomis negara-negara ASEAN adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan Dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur Selanjutnya, yang B adalah interaksi antar negara-negara ASEAN Interaksi negara-negara ASEAN adalah Kerjasama antara negara di kawasan Asia Tenggara Meliputi sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya Satu faktor pendorong dan penghambat kerjasama Faktor pendorong terjadinya kerjasama antara negara-negara ASEAN Adalah yang pertama kesamaan dan perbedaan sumber daya alam Serta kondisi geografis Sedangkan faktor penghambatnya adalah Perbedaan ideologi, adanya konflik dan peperangan Kebijakan protektif dan perbedaan kepentingan Dua, bentuk-bentuk kerjasama Bentuk kerjasama di bidang sosial budaya Bertujuan untuk menciptakan kerukunan kemajuan bersama antar negara anggota Dua, kerjasama di bidang politik dan keamanan bertujuan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara Yang ketiga, bentuk kerjasama di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan Asia Tenggara dan daya saing internasional Tiga, pengaruh kerjasama terhadap kehidupan di ASEAN Negara-negara di kawasan ASEAN Telah menyepakati adanya Pembentukan pasar tunggal Pasar tunggal ini biasa disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN Atau disingkat MEA Dengan adanya MEA Suatu negara dapat menjual barang Atau jasa ke negara-negara anggota ASEAN dengan mudah Oleh karena itu, setiap negara anggota mulai bersaing dalam menyiapkan sumber daya manusia Sehingga mampu bersaing dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA Empat, upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN Terdapat tiga pilar dalam kerjasama antara anggota ASEAN Ketiga pilar itu adalah yang pertama politik keamanan Yang kedua ekonomi Dan yang ketiga adalah sosial budaya Untuk meningkatkan kerjasama di antara anggota Diperlukan dorongan dari sesama anggota ASEAN Yaitu berupa kekompakan, konsistensi, keterbukaan, persatuan Dan kesetia kawanan sosial Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN Satu, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam Yang dimaksud dengan perubahan akibat faktor alam Meliputi iklim, geologi, dan faktor sumber daya Sebagian besar wilayah negara ASEAN dipengaruhi oleh iklim matahari, muson, dan iklim fisis Sedangkan pengaruh faktor geologi adalah Sebagian besar wilayah negara ASEAN berada pada daerah tumbukan antar lempeng Sehingga wilayah ini rawan terjadinya bencana alam akibat tenaga endogen Tidak semua sumber daya alam yang dibutuhkan suatu negara dimiliki oleh negara tersebut Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya diperlukan kerjasama antar negara anggota ASEAN Dua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang Kemudahan dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari Tidak lepas dari perkembangan IPTE Jenis-jenis teknologi yang dimaksud adalah teknologi transportasi dan komunikasi Tiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi Seiring dengan diberlakukannya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN Maka mulai negara-negara ASEAN mulai menerapkan AFTA Yaitu ASEAN Free Trade Area atau Perdagangan Bebas di Kawasan ASEAN AFTA membuat sebagian besar masyarakat dapat mengkonsumsi barang-barang produksi luar negeri Empat, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang Konversi lahan ini meliputi konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan menjadi lahan pemukiman Demikian materi untuk babi yang pertama sebagai acuan kalian dalam mengikuti penilaian harian terstruktur Semangat belajar di rumah Jangan lupa tetap taati aturan protokolir kesehatan Yaitu pakai masker, cuci tangan setiap selesai melakukan aktivitas dan jaga jarak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!